Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor uru 2 Ria Norsan memberikan hak suaranya di TPS 14 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah, Hilir, Kabupaten Mempawah. Usai memberikan hak suaranya, Ria Norsan menegaskan optimis menang di Pilkada Serentak 2024, sekitar di atas 50 persen. Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor uru 2 Ria Norsan tiba di TPS 14 yang berada di Jalan Raden Kusno, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah, Hilir, Kabupaten Mempawah, sekitar pukul 07.20 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Ria Norsan di TPS 14 tersebut dalam rangka memberikan hak pilihnya pada Pilkada Serentak tahun 2024. Tiba di TPS, Ria Norsan terlihat sangat santai sambil memberikan senyuman ramah kepada masyarakat yang juga hadir di TPS tersebut. Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor uru 2 Ria Norsan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama menjaga pelaksanaan Pilkada ini berjalan dengan aman dan lancar serta kondusif. Dalam hal ini Ria Norsan menegaskan optimis menang di Pilkada sekitar di atas 50 persen. Kedatangan Lancar dan Lancar dan Netral. Nah ini yang paling payah ini, netral. Nah kenapa? Ya ada juga kadang-kadang pihak-pihak yang tidak netral. Harusnya itu. Kalau semua terjadi aman, lancar, damai dan netral insya Allah. Pilkada ini akan menghasilkan pemimpin yang menurut kualitas. Nah yang bisa membawa kemajuan keingatan barang ke depan ini. Sementara itu dalam rangka memberikan hak suaranya di TPS 14 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir, Ria Norsan didampingi istrinya Erlina yang juga merupakan calon Bupati Mempawah. Berpasangan dengan Juli Suryadi sebagai calon wakil Bupati Mempawah di Pilkada Serentak 2024. Terima kasih.